Gol kedua timnas Indonesia ke gawang Kamboja, hasil dari asist Marcelino Ferdinand kepada Witan Sulaiman ini, ternyata mengungkap tingginya kecerdasan bermain dari para pemain Garuda Muda. Sehingga gol ini sangat layak untuk masuk ke kategori gol IQ 200. Kecepatan mereka untuk berpikir setelah melihat perubahan situasi di lapangan, benar-benar mengagumkan. Momen gol ini diawali oleh Kamboja yang menyerang lewat sisi kiri, namun Asnawi Mangkualam dan Egy Maulana Fikri berhasil menetralisir serangan Kamboja, dan merebut bola. Bola lantas dikuasai Mark Lok, dan seketika itu juga Muhammad Rafli turun untuk menjemput bola. Karena satu dari tiga back tengah Kamboja mengikutinya, Rafli memberikan passing simple keriki Kambuaya, yang memang lebih bisa untuk menghadap ke depan, daripada dirinya. Perubahan situasi inilah yang ternyata bisa dengan sangat cepat, dibaca oleh Marcelino Ferdinand. Dengan satu back Kamboja keluar untuk mengikuti Rafli, ada celah terbuka di garis akhir pertahanan Kamboja. Marcelino dengan sigap melihat celah itu, dan kemudian lekas berlari memanfaatkannya. Kambuaya yang melihat Marcelino tiba-tiba melakukan sprint, langsung paham seketika itu juga, dan dengan sebisanya dia memberi bola di depan Marcelino. Akhirnya terjadilah situasi dua melawan tiga, dan Witan yang dijaga dua back Kamboja, memutuskan untuk menahan larinya dulu. Di momen inilah kecepatan berpikir Witan sangat terlihat. Ketika dua back Kamboja juga ikut menahan larinya, Witan dengan timing yang tepat, tiba-tiba berlari ke belakang garis pertahanan mereka. Akhirnya umpan tarik yang dilakukan Marcelino pun, dengan mudah bisa dibelukkannya ke gawang Kamboja. Gol hasil dari kecerdasan berpikir yang luar biasa cepat ini, sukses untuk mempersembahkan tiga poin pertama, bagi perjalanan tim Nas Indonesia di Piala IFF kali ini. Simak juga bagaimana ide-ide Gila Shintayong, berhasil pembantai lawan-lawan Garuda Muda, dan mengantarkan tim Nas Indonesia ke final Piala IFF tahun lalu, di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble 9 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!